Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam, semoga Ustaz dan keluarga beserta umat Islam dirahmati oleh Allah SWT. Saya ingin bertanya, apakah kalau sudah terawih masih boleh tahajud? Jawabannya sekali lagi kembali ke mandhab tentang berapa maksimal jumlah terawih yang antum rajihkan. Kalau saya dengan keterbatasan ilmu saya, saya lebih condong ke pendapat mayoritas ulama, empat imam mandhab, Malikiyah, Hanafiya, Syafi'iyah, dan Hanabilah, dan banyak sekali para ulama. Khususnya ketika kita tidak bisa sepanjang Nabi SAW, kata Syekh Saleh Al-Usaini, salah satu ulama besar belum mengatakan, terawih yang terbaik adalah terawih yang mengikuti tuntunan Nabi SAW. Gimana caranya? Bacaannya panjang-panjang dan rokaatnya sedikit. Maksud sedikit berapa? Sebelas. Tapi panjang. Sebagaimana hadis Nabi kan jangan tanya tentang panjangnya dan khusyuknya. Jadi itu poin. Tapi kalau tidak bisa perbanyak rokaat, oleh karena itu tahajud, badat terawih, insya Allah diperbolehkan. Dan Nabi pernah sholat lagi setelah witir. Tapi jangan witir untuk kedua kali karena Nabi SAW bersabda. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Jadi silahkan. Oleh karena itu, strategi sebagian pihak yang pulang sebelum witir dengan alasan tahajud di rumah, boleh apa enggak? Oh enggak boleh? Boleh. Oh enggak sholat aja boleh kalau terawih? Kan hukumnya sunnah. Tapi tidak direkomendasikan. Karena Anda akan kehilangan sholat semalam suntuk. Sholat semalam suntuk. Barang siapa yang sholat terawih bersama imam sampai selesai witir, dia akan mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Kalau Anda ingin tahajud, yaudah pulang. Tahajud lagi tanpa witir. Allah Ta'ala Alhamdulillah.